oke semuanya di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi tapung pompa air serta pengertian cara kerja dan ciri kerusakan apakah anda sudah tahu apakah anda sudah mengerti nah disini akan tak bahas untuk anda semuanya apabila anda menginginkan pompa air otomatis dengan yang namanya water pressure suite oke tabung pompa air menjadi salah satu bagian penting yang bisa meningkatkan tekanan air di rumah lantas apa saja fungsi tabung pompa air tabung pompa air atau pressure tank mempunyai bahan merek dan harga yang berbeda-beda umumnya alat ini diaplikasikan pada ada beberapa jenis pompa air tertentu yang menggunakan sistem otomatis tekanan air atau bisa disebut pressure suite nya tak hanya itu tabung pompa air juga mampu menampung hingga 19 liter air memang pompa air masih bisa berfungsi tanpa menggunakan tabung akan tetapi apabila mesin pompa air yang ada di rumah mempunyai sistem kerja pressure suite keberadaan tabung sangatlah penting oke seperti itu ya pengertian tabung pompa air tabung pompa air adalah tank di air tekanan yang dilengkapi komponen membran di dalamnya jadi pada tabung tuh kayak ada membran karetnya seperti itu ya membran tersebut terbuat dari bahan karet ban dengan tingkat ketebalan yang lebih besar jadi kalau ukuran ban itu lebih kecil kalau ini yang lebih besar biasanya biasanya tabung pompa air terpasang pada output atau saluran air dari pompa yang umumnya digunakan dalam sistem pengoperasian otomatis alias pressure suite atau saklar tekanan nah dengan menggunakan tabung pompa air atau pressure tank tekanan air relatif lebih stabil dan memperkecil kemungkinan kerusakan pada pompa air yang anda miliki jadi ketika anda menggunakan pressure tank ini kemungkinan kecil kerusakan yang terjadi pada pompa air jadi menghemat dan yaitu tadi memperkecil kerusakan pada pompa air jadi lebih awet gitu ya nantinya ketika pompa dihidupan air yang keluar akan lebih cepat dan tekanannya bakal lebih kuat sehingga kamu tidak perlu menunggu lama jadi apabila penggunaan pressure tank di pompa air anda yang udah ada tanknya itu tekanannya lebih kenceng lebih kenceng daripada tekanan pompa air yang tidak menggunakan pressure tank ya oke fungsi tepung pompa air adalah memberikan tekanan balik ke dalam ruang water pump agar proses tekanan atau pressure suite berjalan lebih halus jadi ketika ada pressure tank itu kebanyakan dilengkapi pressure suite juga pahamlah ya pressure tank adalah tabung yang berada di atas pompa pressure suite adalah saklar otomatis ketika misalkan gini ketika anda memasang pompa air otomatis dilengkapi pressure tank atau tabung kecil itu itu biasanya juga ada saklar pressure suite nya dan apabila anda gunakan misalkan bukakan pompa itu menyala kemudian ketika tutupkan pompa air itu mati seperti itulah prinsip kerja dari penggunaan pressure tank dan pressure suite pada pompa air seperti itu ya oke mendukung kinerja pressure suite atau saklar tekanan seperti yang telah disinggung sebelumnya fungsi utama dari tabung pompa air adalah sebagai penunjang kinerja dari pressure suite agar bisa bekerja maksimal saklarnya halus yang ya tabung ini berfungsi untuk mengukur tekanan balik pada ruang impeller impeller itu apa? impeller adalah kipas yang terdapat pada ruang sedot pada pompa air anda ketika pengoperasian pressure suite ya adanya alat ini membuat mesin pompa air berjalan lebih halus sehingga proses sistem otomatis juga akan bekerja lebih baik tanpa adanya lonjakan secara cepat untuk anda ketahui jadi jika tidak menggunakan tabung kinerja pompa air bakalan berkurang dan berpotensi mengalami kebocoran jadi fungsi itu pressure tank dan pressure suite pressure tank itu berfungsi menunjang kinerja pressure suite atau saklar tekanan fungsinya seperti apa? menjaga lebih halus dalam proses pemutaran pompa atau pengaliran tegangan listrik ke pompa jadi ketika pompa dinyalakan itu tidak langsung nyala jadi lebih halus otomatis lebih menghemat daya penggunaan listrik anda seperti itu ya dan juga daya dorong pompa air bakal lebih maksimal fungsi tabung pompa air selanjutnya adalah sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan daya dorong pompa air pasalnya setiap pompa air umumnya akan mengalami penurunan kualitas daya dorong yang dipakai terus menerus dengan lonjakan saluran pipa air yang tinggi maka dari itu penggunaan tabung bisa jadi pilihan terbaik supaya bisa memaksimalkan daya dorong pompa selanjutnya menghemat listrik siapa sangka jika penggunaan tabung pompa air mampu menghemat listrik hal ini dikarenakan sistem kerja tabung bisa mengurangi resiko kelebihan daya ketika beban berat pada proses pemompaan sedang berlangsung ya jadi kalau pakai tabung pressure tank seperti ini yang ada tabung di atas pompa itu listrik anda lebih hemat seperti itu ya kemudian meringankan beban proses pemompaan fungsi tabung pompa air lainnya yang juga bermanfaat bagi anda selaku pengguna rumah adalah meringankan beban berat ketika proses pemompaan dengan aslinya tabung alias pressure tank kinerja pompa bakal lebih baik terlebih saat proses pemompaan air jadi lebih cepat lebih aman tidak memberatkan kinerja pompa air ya dan yang terakhir adalah mengurangi efek water hammering apa sih itu? efek tekanan palu atau sering disebut juga water hamming dapat dikurangi dengan adanya tabung pompa terlebih efek water hamming cukup berisiko terhadap kinerja pompa air khususnya pada bagian dinamo atau bagian penggeraknya oleh karena itu penggunaan tabung pompa air penting sebagai salah satu langkah mengurangi water hamming tak hanya fungsi anda juga mesti mengetahui cara kerja tabung pompa air karena pompa air mempunyai kemampuan menghasilkan tekanan yang berbeda-beda sebagai informasi pada pompa air dalam kondisi off alias belum dihudupkan tekanan dalam perpengipaan masih 0 bar ya setandarnya tekanan udara di dalam tabung berisi angin 1,5 bar dan tekanan terlebut kemudian akan menekan membran hingga mengempis nah ketika pompa dihidupkan dan tekanan air mulai menuju membran maka membran akan mengembang dan udara dalam tabung bakal terkena serta ikut naik tertekan serta ikut naik ya seandainya keran air tidak dibuka maka tekanan air akan terus naik sehingga pompa akan terus menekan air di dalam membran sehingga 4 bar nantinya pompa akan mati atau lantaran pressure switch off pada tekan maksimal 4 bar jadi posisi tekanan air pada posisi 4 bar itu pressure switch bekerja dengan mematikan atau memutus tegangan listrik yang menuju pompa air pahamlah ya ketika kondisi terbut kondisi pompa mati dan ketika keran dibuka maka secara perlahan tekanan akan turun menjadi 3 bar hingga 2 bar ya pressure switch secara otomatis akan menghidupkan kembali pompa air apabila tekanan air mencapai 2 bar kesimpulannya jika tekanan air mencapai batas maksimal 4 bar maka tekanan udara dalam tangki juga akan ikut naik dan secara otomatis pompa air akan mati selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.